Saya baru keluar, capek banget, saya gak bisa ngomong banyak Yang bisa saya ucapkan, saya ucapkan terima kasih sekali Semuanya Pertama Saya mengucapkan terima kasih Yang setidik-setidiknya kepada Bapak Kapolri Bapak Jenderal Polisi Di Setiastik Prabowo Yang telah mengatensi Kejadian atau perkara Kasus klien saya Dokter Richard D Dan Alhamdulillah Malam hari ini Klien saya Tidak ditahan Dan Atas atensi Pak Kapolri Dan atas perintah Pak Kapolri Maka Selain saya Tidak ditahan Dan insya Allah Kami Akan berjuang Di pengadilan Untuk Kasus Yang hari ini dirilis Berkait dengan Dugaan Menghilangkan Barang bukti Atau Menggunakan akun palsu Atau menggunakan akun orang lain Yang Sebelumnya telah dilakukan Pindahkan Untuk Disita Oleh pihak penyidik Sesudahkan aturan Perindahan-perindahan Yang berlaku Atas atensi ini Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih Begitu juga terima kasih saya Setelah ketemu Nah itu tadi Maka ketika kalian tanya Apakah kami akan Pra-peradilan Saya katakan Saya belum terpikir untuk itu Setelah saya bertemu dengan Dirk Rimsus Saudara Auliansah Lubis Bertemu dengan Wadir Saudara Sitepu Bertemu dengan Kasudir Saudara Rovan Maka Kita Saya sebagai Kuasa hukum Wajib hukumnya Bertanya Tentang apa yang Disangkakan kepada klien saya Setelah kita berdiskusi Maka Disepakati Bahwa Klien saya Tidak 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 Kenapa Karena Meskipun Pak Kaburi Mengatensi Untuk Tidak dilakukan penahaman Tentu saja Prosedur administrasi Tahapan-tahapannya Dan pendekatan hukumnya Harus terkenal Karena itu Saya juga Terima kasih Dan oleh karena itu Maka Inilah gunanya Komunikasi Bahwa ada Perbedaan Komunikasi Sebelum ketemu Maka Saya Ingin jelaskan Bahwa Kalau Kepolisian Melakukan Pendekatan hukum Seperti ini Maka Saya melihat Tidak ada yang Perlu Dikorbankan Dalam kasus ini Karena klien saya Dikembalikan ke rumahnya Tidak ada yang perlu Harus mempertanggungjawabkan Ini Nanti semuanya Akan ada di proses Peradilan Yang kedua Terkait dengan Laporan Kertika Putri Terkait dengan laporan Kertika Putri Klien saya Tidak berkeberatan Untuk melakukan Perdamaian Ada pun laporan Kertika Putri Sekarang Itu masih dalam Proses Penyidikan Dan klien saya Belum tersangka Di kasus Kertika Putri Dan Laporan Klien saya Richard Lee Dan David Lee Di Polda Sumatera Selatan Saya sudah ketemu Dengan Pak Kapolda Tadi pagi Saya sudah sampaikan tadi Itu juga Dalam proses Insya Allah Juga akan Lakukan Kami berharap Saudara Kertika Putri Marilah kita mencari Jalan penyelesaian Dan perdamaian Mudah-mudahan Dengan kejadian ini semua Ada hikmah yang terbaik Dan inilah Keinginan kita semua Bahwa Tidak ada yang tercederai Kerja saya profesional Polisi profesional Korban Klien tidak ada Yang harus menanggung semua Saya kira itu Mas Satu wajib lapor tidak Pak? Ya? Satu sedukter Wajib lapor tidak? Tidak Karena beliau Tidak Melakukan kejahatan Yang luar biasa Tidak ada yang berbahaya Jadi beliau Nanti Saudara Richard Lee Akan di BAP Saya tunggu Kami tunggu Panggilannya Dan kemudian Sesuai dengan Peraturan Akan dilimpahkan Nanti akan disidankan Di Jakarta Insya Allah Akan baik-baik saja Kami optimis Urusan Tidak ada yang tercederai Jadi tidak ada yang tercederai Tadi Makanya saya bicara Saya terima kasih Saya bukan teriak Saya menyampaikan keberatan saya Sampai saya tahu Akar masalah yang sesungguhnya Begitu ketemu masalahnya Dan dapat penjelasannya Clear Tidak ada yang perlu korban Tidak ada yang perlu ditindak Semua berjalan dengan baik Bang jadi tangan yang kota Atau seperti apa bang? Alasan tidak ditahan itu apa bang? Pertama Klien saya Kopratik Dijemput Dia kopratik Video beredar Dia kopratik Saya tanya tadi Beliau Dilayani dengan baik Makan dengan baik Tidur juga Dilayani dengan baik Beliau disitu Dan kemudian Saya juga tanya ke mereka Diperlakukan yang baik Dan Klien saya juga Ketika dimintai keterangan Diminta oleh penyidik Semuanya juga Kopratik Jadi Dasar ini Maka Tidak Ditahat Tentu juga Kasus ini menjadi perhatian publik Tentu Pak Topor juga pantau Apa yang masalah dengan klien saya Sehingga tidak perlu ditahat Presiden saja Boleh memberikan Yang namanya Hak-hak istimewanya Untuk membebaskan seseorang Apa masalahnya dengan klien saya? Mungkin ini mispersepsi saja Yang saya katakan remeh-temeh Tidak perlu diperbanyakan Itu saja Saya tidak bisa ngomong banyak Saya baru keluar Capek banget Saya tidak bisa ngomong banyak Yang bisa saya ucapkan Saya ucapkan terima kasih sekali Semuanya Bantu saya Kapolri bantu saya Direkrimsus bantu saya Wadir bantu saya Semua penyidik bantu saya Bang Rasman luar biasa bantu saya Dan banyak banget Masyarakat Indonesia Terima kasih Tapi terkait dengan Istri saya Bener apa gak dok Cukup 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 selamat menikmati